Hampir satu tahun ini, anggota DPRD Kota Jambi dan juga Sekretariat menempati gedung sementara dalam menjalankan aktivitas kantor. Hal ini dikarenakan gedung DPRD Kota Jambi saat ini tengah dilakukan perenovasian. Ketua DPRD Kota Jambi Putra Absor Hasibuan menunturkan. Gedung tersebut diperkirakan selesai pada November mendatang dan akan kembali ditempati pada tahun depan. Sudah hampir satu tahun ini, anggota DPRD Kota Jambi dan juga Sekretariat menempati gedung sementara yang berada di Hotel Ratu Residen dalam melakukan aktivitas kantor. Dikarenakan gedung DPRD Kota Jambi saat ini tengah dilakukan perenovasi. Ketua DPRD Kota Jambi Putra Absor Hasibuan menunturkan. Pada tahun depan, DPRD Kota Jambi akan kembali menempati kantor DPRD Kota Jambi yang telah direnovasi. Sesuai dengan kontrak yang berlaku. Direja juga menambahkan saat ini realisasi pembangunan gedung tersebut sudah mencapai 90 persen. Dan diperkirakan pada bulan November mendatang akan rampung dikerjakan. Apa tahun depan kita akan pindah ke sana? Insya Allah tahun depan sesuai dengan kontraknya, tahun depan itu seharusnya selesai. Dan insya Allah kami berkantor lagi di tempat kami yang seharusnya. Mudah-mudahan sama-sama kita pantau. Dan kawan-kawan media juga akan dibantu untuk dipantau juga masalah pembangunannya. Sama-sama kita. Kalau sekarang sudah 85 persen ya? 90-an. November selesai. Diketahui sebelumnya gedung DPRD Kota Jambi ini dilakukan perenovasian karena dinilai sudah tidak representatif. Yang mana dinas PUPR Kota Jambi telah mengalokasikan anggaran sebesar 10 miliar dalam merehab gedung tersebut. Lili Skarlina, Cek TV melaporkan.